Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Dr. Nama Tan Parlamakan USE MSI telah menyelesaikan studi program dokter ilmu ekonomi di Universitas Tadulako dengan judul Sertasi Analisis Kepemilikan Sumber Daya Industri Kecil Menengah dan pengaruhnya terhadap kesiap-siagaan bencana alam di wilayah Palu, Sulawesi Tengah Harapan kami dengan hasil penelitian ini akan memberikan gambaran kepada kita semua di wilayah rentan terhadap bencana ini agar selalu siap-siaga dan memiliki keperbulian terhadap pertahanan bencana utamanya studi kami lebih khusus pada industri kecil menengah jadi kita bagaimana mengharapkan industri kecil menengah ini bangkit segera melakukan recovery segera ketika terjadi bencana alam dari harapan kita pemerintah memberikan perhatian besar terhadap industri kecil menengah sehingga ketika terjadi bencana alam di kemudian hari industri kecil menengah ini bisa dengan mudah melakukan recovery atau respon dengan cepat harapan kita seperti itu jadi tulisan kami ini mengharapkan pemerintah memperhatikan atau mengambil bagian terhadap kesiap-siagaan atau ketahanan bencana di wilayah Teluk Palu atau Provinsi Sudah Setengah demikian kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan senantiasa memohon rahmatullah swanahu wa ta'ala Tuhan yang maha estah pada hari ini selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 ujian terbuka promosi doktor atas nama promo findus Muhammad Atfad program studi ilmu ekonomi program doktoral judul analisis kepemilikan sumber daya industri kecil menengah dan pengaruhnya terhadap kesiap-siagaan bencana alam di wilayah Teluk Palu, Sulawesi Tengah studi pada IKM Cabang Industri Pangan dimulai tim penguji sidang ujian terbuka memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan promo findus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan ibu hadirin yang kami hormati sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Dr. Insinyur Adam Mali MSC IPU Asia Engineer selaku ketua tim penguji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian Om Swastiastu, Namo Buddhaya yang saya hormati Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar SEMA Assalamualaikum Pak Anas Alhamdulillah bisa bersama kita pada hari ini beliau sebagai penguji eksternal yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Rervol Patatau BSE Bapak Dr. Muttarlup BSE Bapak Dr. Mohamad Iwan Bapak Dr. Aris Mohamad SEMSI dan Ibu Wahyu Nitsi SE, MSC, PhD Hadirin sekalian Bapak dan Ibu yang sempat hadir bersama-sama kami pada hari ini serta Saudara Promo Petus Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur berhadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat, taufid, dan inayahnya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam ujian promosi dokter untuk program studi ilmu ekonomi salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. serta para sahabat dan keluarga dengan memohon perlindungan taufid dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa saya buka sidang promosi dokter atas nama calon Muhammad Advan perlindungan ini adalah perlindungan sohbe jadi perlindungan ini sohbe yang dilakukan pada industri kecil menengah yang dipokuskan di kawasan Teluk Palu dan kawasan beberapa kawasan yang terdampak lainnya perlindungan ini adalah perlindungan konstitutif yang merupakan perlindungan ilmiah yang menggunakan data yang dianalisis tentu dalam bentuk statistik teknik analisis data yang digunakan pada perlindungan ini dilakukan melalui dua tahap yaitu menggunakan analisis dekstruktif dengan analisis frekuensi untuk mengukur tingkat kesiap-siagaan bencana alam dan yang kedua adalah dengan menggunakan bad analisis yaitu analisis statistik yang mendeteksi pesannya pengaruh pariapal superdaya ya termasuk modal, teknologi, tenaga dan seterusnya secara langsung maupun tidak langsung terhadap keseleksiakan rencana hasil penelitian menunjukkan yang pertama beberapa poin yang bisa kita ambil yang pertama itu bahwa 17,31 responden persen responden itu di tiga wilayah menjadi objek penelitian dijatakan kurang siap jadi mungkin karena bencanaannya juga tiba-tiba kemudian 60,90 persen itu tidak siap dan 23,8 persen siap sementara tidak ada responden yang sangat siap selanjutnya pengaruh masing-masing variable terhadap keseleksiakan rencana sebesar 0,07 atau tidak signifikan pengaruh langsung variable tenaga IKN terhadap keseleksiakan rencana alam sebesar minus 0,03 tidak juga signifikan pengaruh langsung variable sumber daya IKN terhadap keseleksiakan rencana 0,35 nah ini yang signifikan ya sementara tidak ada pengaruh antara variable teknologi informasi dengan variable kesiap siang rencana secara umum pengaruh kepemilikan sumber daya secara simultan itu berpengaruh terkira sekitar 0,38 sekitar sekitar itu mungkin gambaran umum dari hasil temuan saudara Mohamad Afar sebagai promen pendus makasih banyak kepada Pak Ketua dan saya kembali terima kasih selanjutnya atas permohonan saudara maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi dokter dengan judul penelitian analisis kepemilikan sumber daya industri kecil menengah dan pengaruhnya terhadap kesiapsiagaan bencana alam di wilayah Teluk Palu Sulawesi Tengah studi pada IKM cabang industri pangan oleh karena itu saya mempersilahkan kepada Ibu Sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keamsahan ujian promosi pada hari ini silahkan keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadu Laku nomor 1649 Garing UN 28 Garing KM Garing 2022 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi S3 Pasca Sarjana Universitas Tadu Laku Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadu Laku membaca menimbang mengingat dan seterusnya memutuskan mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini nama Muhammad Akbar Stambuk C203 17 010 program studi Dokteral Ilmu Ekonomi judul penelitian Analisis kepemilikan sumber daya industri kecil menengah dan pengaruhnya terhadap kesiap-siagaan bencana alam di wilayah Terupalu Sulawesi Tengah Tim pelaksana Dr. Insinyur Mkse penguji anggota Dr. Insinyur Mkse penguji anggota garis miring co-promoter ditetapkan di Palu pada tanggal 15 Juni 2022 Direktur Dr. Insinyur Adamalik MSG IPU SIR Terima kasih Ya terima kasih Ibu Wahyu Tenggsi SIR SIR Tenggsi Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Saudara Promo Medus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara yang waktunya diusahakan paling lama 10 menit silakan yang kami hormati dan yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Adamalik MSG IPU Asian Engineering selaku pimpin Asidam yang kami hormati dan yang terpelajar Ibu Wahyu Ningsi SIR MSG PhD yang kami hormati dan terpelajar Bapak Dr. Anas Iswan Tung Anwar SMA selaku penguji eksternal di line Zoom yang kami hormati dan terpelajar Bapak Dr. Aris Muhammad SEMSI yang kami hormati dan terpelajar Bapak Dr. Muhammad Ibuan yang kami hormati dan anak terpelajar Prof Prof Dr. Rell Paul Patat PSE dan yang kami hormati dan terpelajar Bapak Dr. Muhtar Lutfi SEMSI baik kami akan menyampaikan hasil dari tulisan kami dengan judul topik adalah analisis ke siap-siaga analisis kepemilikan sumber daya industri kecil menengah dan pengaruhnya terhadap kesiap-siagaan menghadapi bencana alam di wilayah Tulpalu latar belakang penelitian ini adalah terjadinya gempa yang cukup dasar terjadi di wilayah kita sudah setengah gempa ini berdampak pada ekonomi sosial budaya lingkungan keamanan keamanan termasuk pendidikan sektor pendidikan dan sehingga kami mengambil pilihan untuk melakukan studi terhadap keadaan yang kita alami pada saat itu nah tentunya keadaan ini kita membutuhkan aksi atau action untuk bagaimana ketika terjadi bencana ini bisa dilakukan proses recovery atau tindakan yang cepat sehingga ketika suatu saat tidak diminta-minta mungkin suatu saat terjadi bencana-bencana lain bagaimana recovery terhadap respon dan recovery terhadap bencana ini bisa dilakukan secepat mungkin mengapa karena kalau ini dibiarkan terlalu lama tentunya akan lebih membuat kerentanan ini semakin menjadi-jadi kita harapkan bersama bahwa terjadi kekuatan atau terjadi ketahanan bencana di wilayah ini nah apa yang harus kita lakukan tentunya dengan melakukan tindakan prabencana jadi apapun yang kita lakukan terhadap prabencana pasca bencana ini sangat dipengaruhi oleh apa yang sudah dilakukan ketika ini dilakukan apa yang sudah dilakukan terhadap prabencananya sehingga kami melihat ada salah satu salah satu tindakan atau disebut siklus manajemen penanggulan bencana yang harus kita lakukan prabencana yaitu kesiap-siagaan karena dengan hanya melakukan mitigasi yang selama ini dilakukan oleh beberapa dinas seperti dinas penanggulan bencana hal ini mereka sudah melakukan mitigasi tapi hanya sebatas mitigasi belum sampai kepada kesiap-siagaan sehingga kami melihat mendiliki tentang kesiap-siagaan ini kemudian kita ketahui bersama bahwa faktor penentu percepatan recovery ini salah satunya itu adalah ditopang oleh ekonomi ekonomi di wilayah di wilayah bencana ini semakin baik ekonomi di wilayah ini akan mudah dalam melakukan recovery terhadap bencana alam sebaliknya jika ekonomi di wilayah itu sangat ekonomi tidak begitu baik tentunya melakukan recovery terhadap kesiap-siagaan terhadap bencana ini sangat sulit nah ada penelitian lain mengatakan bahwa yang mempengaruhi kesiap-siagaan atau recovery ini adalah salah satunya adalah sebagai sebesar apa tenaga kerja yang ada di wilayah itu jadi semakin banyak tenaga kerja yang bekerja tenaga kerja yang produktif ini akan lebih mudah melakukan recovery termasuk di dalam di dalamnya tentunya tingkat pertumbuhan lapangan kerja pendapatan dan pertumbuhan sektor termasuk pertanian infrastruktur dan industri kalau kita lihat disini adalah sangat dominan ekonomi harus kita perhatikan ketika terjadi bencana ini menurut penelitiannya bukle dan kawan-kawan tahun 2001 kemudian kita ketahui bersama kontribusi dari industri kecil menengah ini cukup besar untuk PDB nasional sebesar 61% kalau kita lihat datanya tahun 2001 ini sebesar 64 juta BKM menyerah terserah dengan PDB yang cukup tinggi pada saat tahun 2001 saya namun sayang sekali ketika terjadi bencana justru kontribusi ini mereka memiliki dampak yang sangat besar jadi ketika terjadi bencana mereka memiliki mereka memiliki kontribusi besar terhadap PDB namun ketika terjadi bencana justru justru usaha kecil menengah ini ini yang paling terdampak mereka sangat sulit untuk bangkit dengan cepat melakukan recovery mengapa? karena mereka memiliki keterbatasan 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 sumber daya keterbatasan kalau kami lihat keterbatasan internal yang mereka miliki nah oleh karenanya kami melihat keterbatasan ini internal ini satu persatu variabel-variabel apa yang cukup dominan yang bisa mempengaruhi ketahanan bencana nah kita berharap bersama bahwa perbaikan apa kita berharap bersama bahwa kondisi pasca bencana ini bisa segera dimotasi pada penelitian ini juga kami memiliki riset gap riset gap yang kami lakukan kami temukan adalah di penelitian sebelumnya itu mengatakan bahwa bahwa ketika perusahaan atau industri kecil memiliki modal yang cukup modal yang besar maka dia akan bisa mempersiapkan diri menghadapi bencana jadi modal ini sangat berpengaruh ketika modal yang besar dia akan lebih mudah mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana ada juga penelitian yang lain mengatakan bahwa modal ini tidak mengaruh jadi apapun berapapun besar modal yang diperliki oleh usaha kecil yang mendengar ini tidak mereka tidak gunakan untuk melakukan apa namanya usaha untuk memkuat dalam menghadapi bencana jadi modal tidak pengaruh penelitian yang lain mengatakan modal itu berpengaruh tapi tidak signifikan jadi hanya sedikit pengaruhnya jadi ketika diberikan modal cuma mungkin pemenahan-pemenahan sedikit yang dilakukan kemudian kami juga memiliki novelty pada penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya variable teknologi informasi belum dilakukan dengan variable yang lain yaitu variable management jadi kami memasukkan variable ini sehingga masalah penelitian yang kami angkat adalah bagaimana pengaruh pemilihan sumber daya yang mesti kecil menenang terhadap kesiap-siagaan IKM menghadapi bencana alam di wilayah Teluk Palu kemudian 7 penelitian inilah menghukum tidak kesiap-siagaan IKM pasca bencana alam menganalisis pengaruh kepemilikan sumber daya modal tenaga kerja kemanfaatan teknologi informasi dan kemampuan manajerial terhadap kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana kemudian menguji menganalisis pengaruh hubungan kepemilikan sumber daya secara simultan dengan kesiap-siagaan IKM menghadapi bencana alam dan yang terakhir menguji pengaruh kepemilikan sumber daya keuangan dan teknologi informasi terhadap kesiap-siagaan dan menempatkan tenaga kerja sebagai variable intervening atau variable antara kemudian manfaat penelitian ini penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap akademik khususnya bidang ekonomi lebih spesifik lagi ekonomi kebencanaan jadi selama ini kalau kami melihat review-review terhadap artikel yang ada kami mendapat kesulitan melakukan pendekatan-pendekatan ekonomi karena memang studi di ekonomi becana ini masih tidak sebanyak dengan studi-studi yang lain yang sudah umum di ekonomi ini kami mengharap memberikan kontribusi terhadap ekonomi becana kemudian tentunya harapannya menjadi menunjukkan bagi pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan ketahanan becana di wilayah Teluk Palu keraka pemikiran kami angkat yaitu empat variable yang kami sebut sebagai variable exogenous yaitu capital labor kemudian management dan teknologi informasi kemudian variable endogennya adalah properties to natural disaster dan menempatkan variable labor atau tenaga kerja sebagai variable intervening sehingga hipotesis yang terbentuk adalah kepemilikan sumber daya modal berpengaruh signifikan terhadap keselesaikan becana variable tenaga kerja berpengaruh signifikan kemudian variable teknologi kita harap berpengaruh signifikan juga kemudian secara secara simultan semua variable itu berpengaruh signifikan dalam melakukan analisis ini kami melakukan tahapan 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 yang sudah umum dilakukan sebelum melakukan uji analisis ini uji variable exogen terhadap endogen tentunya uji ini adalah seperti melakukan uji kenormalan variable endogen dengan uji yang namanya uji coefficient of multivariate cortosis kemudian kami juga melakukan uji terhadap kecocokan model disini kami melakukan dengan uji high square range rmc gfi cfi nfi kemudian i selanjutnya uji dilakukan uji signifikan signifikan kemudian kami juga melakukan proses trimming terhadap variable-variable yang tidak signifikan kami keluarkan sehingga memperoleh variable yang signifikan kemudian uji sobel uji sobel ini dilakukan untuk melakukan melihat kemampuan variable intervening apakah dia mampu sebagai variable mediator atau hanya saja hanya sampai variable moderator kemudian juga dilakukan uji terhadap hipotesis uji T uji secara parsial kemudian uji F secara simultan kalau melihat hasil dari penelitian ini seperti di gambarkan sebelumnya bahwa 60% kondisi IKM di milah teruk palm ini agak siap kemudian 17,31% kurang siap kemudian 21,79% siap dan tidak ada yang paling siap kami juga sebenarnya cukup pandai juga melihat data ini agak siap mungkin karena pasca mencara sehingga masih masih ada keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ketahanan mencara selanjutnya hasil hasil uji kecocokan model disini kami lihat bahwa semua ini perfect fit kalau kita lihat nilai-nilainya adalah seperti MC ini 0,01 ini sangat perfect karena dibawah dari 0,05 kemudian pavilion 1 ini juga perfect karena di atas dari 0,05 kalau kita melihat uji signifikansinya disini variabel teknologi tidak berpengaruh karena nilai-nilai yang kami temukan adalah 1,85 pengaruh langsungnya sedangkan pengaruh tidak langsungnya sebesar 1,25 di bawah kamera karena standarnya adalah kalau dia berpengaruh signifikan itu harus dia di atas atau lebih kecil di tesnya harus lebih kecil dari 19 harus lebih besar dari 19 kalau ini kita lihat cuma tidak sampai kemudian yang berikut sehingga hasilnya hasilnya tiga variabel yang tersisa yaitu variabel tenaga kerja variabel manajemen dan variabel modal hasil uji tes menyebutkan bahwa variabel intervening ini tidak tidak bisa di sebagai variabel moderasi dia hanya dia hanya sebagai variabel variabel ini tidak bisa menjadi variabel mediator dia hanya sampai pada variabel moderator mediator kemudian kesimpulan jadi kesimpulannya adalah bahwa variabel modal ini berpengaruh berpengaruh terhadap kesiap-siagaan namun pengaruh pengaruhnya hanya sebesar 0,07 jadi tidak signifikan kemudian pengaruh variabel tenaga kerja terhadap kesiap-siagaan bencana justru dia min min 0,3 namun signifikan selanjutnya variabel management ini cukup signifikan karena berada nilainya sebesar 0,3 35 maka jika ini meningkatkan kesiap-siagaan bencana alam kita harus lebih memperhatikan faktor faktor management jadi ini harus lebih banyak kita perhatikan kemudian yang berikut adalah teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketahanan bencana mungkin karena di dalam industri kecil menengah ini penggunaan pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas kemudian kemampuan untuk mengakses teknologi juga terbatas barangnya tidak ada kemampuan juga minim jadi ini sangat berpengaruh sehingga tidak signifikan jika kita intervensi program melalui penggunaan teknologi kemudian yang terakhir seperti yang sudah disempatkan bahwa responden ini memiliki agak siap sebesar 60% kemudian tidak siap 17% kemudian kurang kemudian sangat siap tidak ada kemudian siap sebanyak 23,8% setiap penelitian tentunya memiliki keterbatasan keterbatasan kami yang buik ini kami juga mendapatkan keterbatasan yang pertama keterbatasan pada data sebenarnya kami melakukan komunikasi dengan Pak Doktor Iwan pada saat itu kami ingin menghitung sampai sejauh mana penggunaan penggunaan faktor produksi ini seberapa banyak modal yang ideal yang digunakan seberapa besar jumlah tenaga kerja yang paling pasif untuk digunakan seberapa banyak kemampuan manajemen yang harus dimiliki oleh tenaga kerja sehingga kita bisa mengukur tingkat efisiensi di dalam suatu sistem sehingga kalau nanti kalau terlalu bisa tentunya akan menjadi efisien sehingga kami sebenarnya pada saat itu ini menghitung itu cuma karena keterbatasan data yang dibutuhkan data ini adalah time series sehingga tidak data yang tersedia secara prosesnya kami hanya sampai pada mengukur pengaruh tidak langsung saya pikir ini juga bisa kemudian yang berikut adalah keterbatasan teori kalau kita melihat kami menggunakan teori produksi jadi teori ini hanya meng-cover atau memiliki kemampuan hanya sebesar 13% kontribusinya jadi masih ada faktor-faktor lain di luar teori ini sebesar 87% yang perlu lagi dilakukan analisis mungkin studi-studi lain atau ilmu lain bisa menambah sebenarnya 87% ini variable apa yang bisa mempengaruhi ketahanan di wilayah terutupan kemudian kami berharap penyimpunan disertasi ini tetap berjalan karena kami menyadari ada beberapa keterbatasan seperti contoh penggunaan 21 variable 21 tindakan tindakan kesiap-siagaan ini kami selama ini melihat 21 tindakan ini secara tidak dilakukan pembutuhan jadi tindakan 21 itu sama jadi setelah kami melakukan komunikasi dengan para pemimpin para promotor dan promotor seharusnya itu dilakukan promotor itu dokumentasi untuk penelitian selanjutnya dan terima kasih itu yang kami sampaikan di akhir-akhir selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab dari tim penguji kesempatan pertama saya persilahkan kepada adik dan saya sebenarnya bapak-bapak bapak-bapak sekalian bapak dokter anas iswanto anwar se-ma jadi beliau ini ada di universitas asamudin bapak-ibu sekalian sehingga kita menggunakan platform sum silakan pak dokter anas iswanto anwar jelas saya banggakan kakak-kakak saya ini Ibu Asyidang sekaligus Direktur Paskasarjana Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSG IPU ASEAN Banyak sekali kali ini Kemudian yang saya hormati saya banggakan Ibu Asyidu Niusi SE, MSG, PHD Yang saya hormati saya banggakan Bapak Dr. Aris Muhammad SE, MSG Yang saya hormati saya banggakan Bapak Dr. Muhammad Iguan Kemudian yang saya hormati saya banggakan Dr. Yunus Saling SE, MSG Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Rere Paul Tartato BSE Dan Bapak Dr. Mokter Ruk SE, MSG Terima kasih atas kesempatan Injilkan kepada saya Menjadi komunitas eksternal Bagi saudara Muhammad At-Fan Semoga Apa yang akan saya sampekan ini Bisa Menambah Informasi kepada kita semua Khususnya Karena ada promosi sehingga Publik, masyarakat Bisa lebih mengerti tentang Apa yang akan Apa yang telah dibuat oleh Promopendus ini Nah karena ini juga promosi Mampaknya itu saja Alal-alal yang berbeda Sedikit teknis Itu saya tidak Sampaikan Saudara At-Fan Promopendus Selamat ya Karena sudah sampai Pada tahap akhir Saya tahu Betul Pun perjuangan Betul Saya juga Mantan Bupala sekolah SP Di UMNAS Tidak mudah Untuk menjadi seorang Dokter Nah ada beberapa Pertanyaan Kemudian ada Klarifikasi Yang tentu saja Ada saran Ini silahkan Ditanggapi Kemudian kalau Pintuan Pasaran Tentu saja Harus kembali lagi Berkoordinasi Berkonsultasi Kepada promotor Tentang saran ini Apakah perlu dimasukkan Atau tidak Yang pertama Pak Saudara At-Fan Saya sangat Apresiasi Tentang Apa yang telah Anda lakukan ini Tapi tentu saja Yang pertama Kita harus Mengetahui juga Kenapa Studi ini Anda lakukan di Wilayah Teluk Palu Kemudian Kenapa Industri pangan Padahal kan IKM itu Tidak hanya pada Industri pangan Itu yang pertama Kemudian Yang berikut Adalah Ini saya melihat Agak Rancu Antara UMKM Dan IKM Apakah UMKM itu Pasti IKM Atau Apakah IKM itu Pasti UMKM Padahal Anda lebih banyak Kepada IKM Tentu Kita tahu Bahwa industri Kecil menengah Ini kan Sangat berbeda Dengan UMKM UMKM juga Diamanan Karena ada Mikro Kecil menengah Padahal kan Kita tahu Kalau Kecil IKM itu Minimal 19 Tentu Kerjanya Kemudian Investasinya Di bawah 1 Miliar Dan lain-lain Itu juga Anis clear Karena Saya Coba Membaca Itu Anda Kadang Menyebut UMKM Anda Kadang Menyebut IKM Jadi Fokusnya Ke IKM Kemudian Yang berikut Adalah Anda Menyinggung Juga Management Bencana Atau Siklus Management Bencana Nah Seperti Kita tahu Kalau kita Berbicara Siklus Management Bencana Itu kan Tahap awalnya Pada-pada Mitigasi Kemudian Masuk Siap Siagaan Kemudian Masuk Ditanggap Darurat Masuk Di Pemulihan Nah Standing Position Anda Di dalam Penelitian Itu Ada Di mana Di dalam Management Bencana Ini Nah Sehingga Itu bisa Lebih fokus Apakah Anda Berada Di Misalnya Ada Ada Kemungkinan Di dua Tahapnya Apakah Dimitigasinya Atau Penjagaannya Atau Di Kesiagaannya Kemudian Yang Berikut Lagi Yang Menganggung Saya Adalah Anda Mengatakan Tadi Ada Gap Di dalam Penelitian Nah Gap Itu Anda Malah Menyebut Bahwa Tidak Konsisten Tidak Konsisten Dari Beberapa Penelitian Yang Lalu Utamanya Di Dalam Parable Keuangan Nah Karena Anda Sudah Menempatkan Dia Sebagai Resert Gap Di Dalam Penelitian Maka Tentu Kita Mencari Kalau Anda Bagaimana Posisinya Sekarang Kita Meneliti Itu Bagaimana Apakah Masuk Juga Di Dalam Inkonsistensi Yang Ada Sebut Atau Tidak Nah Karena Dia Sudah Menjadi Resert G Maka Saya Mengharap Itu Akan Muncul Baik Di Dalam Hasilnya Maupun Tentu Tidak Yang Yang Paling Penting Adalah Dalam Posisi Rekomendasi Nah Kemudian Dari Begitu Banyak Studi-studi Empiris Yang Anda Sebutkan Ini Kemudian Anda Melakukan Penelitian Nah Andalan Anda Sendiri Dari Penelitian Ini Seperti Apa Andalan Yang Maksud Adalah Apa Yang Anda Bisa Sampaikan Ke Publik Terkait Dengan Penelitian Ini Karena Spesifik Anda Lakukan Di Bilayat Teluk Palu Kemudian Spesifik Juga Pada IKM Industri Panah Baik Yang terakhir Sebelum Anda Jawab Saya mau Tanya Kalau Anda Selesai Jadi Misalnya Sebentar Bergerak Bergerak Anda Sebut Sebagai Ahli Manasuk Bencana Atau Ahli Ekonomi Bencana Itu Dijawab Dulu Pak Ekonomi Tentunya Tentunya Kami Tentunya Tentunya Ekonomi Nah Yang terakhir Kata Kalau Anda Mengikut Sebagai Alih Apa Nah Komentar Terakhir Sampaikan Kami Semua Ini Apa Yang Anda Harapkan Setelah Anda Mendapatkan Piler Ahli Manasuk Bencana Atau Alih Ekonomi Bencana Saya Kira Itu Sampaikan Mohon Maaf Amin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Doktor Anasiswarto Anwar SMA Silahkan Di Dijawab Doktor Anasiswarto Anwar SMA Ada Lima Pertanyaan Yang Diajukan Mudah-mudahan Kami Bisa Menjawab Secara Paripunan Pertanyaan Pertama Mengapa Mengapa Studi Yang dilakukan Ini Hanya Di Tiga Wilayah Karena Kita Ketahui Bahwa Dampaknya Sebenarnya Bencana Kemarin Sebenarnya Cukup Luas Termasuk Di Provinsi Swesternal Mengapa Kami Melakukan Studi Di Tiga Wilayah Ini Yang Pertama Kami Melihat Bahwa Dampak Yang Besar Terhadap Bencana Alam Ini Memang Ada Di Tiga Wilayah Ini Kami Tidak Melinci Dampak Secara Struktural Namun Kami Lihat Setelah Kami Pelajari Bahwa Memang Tiga Wilayah Ini Memiliki Dampak Yang Cuk Bersar Termasuk Dampak Ekonomi Kemudian Kami Seringkali Mengulangkan Kala IKM Dan BKM Sebenarnya Fokus kami Kami Adalah Industri Kecil Menengah Kami Juga Sering Menggunakan Kata UMKM Mengapa Karena Pada Penelitian Sebelumnya Review Yang kami Lakukan Ini Tidak Tidak Meng Khususkan Pada IKM Dan IKM Sehingga Pada Penelitian Ini Antara IKM Dan BKM Itu Tidak Ada Perbedaan Tidak Ada Perbedaan Sehingga Kami Terbawa-bawa Untuk Menyampaikannya Jadi Literatur Sebelumnya Ini Tidak Membedakan Namun Pada Prinsipnya Kami Melakukan Studi Fokus Pada Industri Kecil Menengah Nah Apa Perbedaan Industri Kecil Menengah Dengan UMKM Kalau Kita Melihat Memang Di Indonesia Ini Ini Diatur Oleh Peraturan Yang Berbeda Kalau Industri Kecil Menengah IKM Ini Diatur Oleh Menteri Permen Eki Tentang Tentang Industri Kecil Menengah Jadi Disitu Dikatakan Bahwa Tentaga Kerja Yang Maksimal 19 Dan Memiliki Memiliki Investasi Sebesar 1 Miliar Itu Dikatakan Usaha Kecil Kemudian Penanggara Kerja Minimal 20 Dan Investasi Investasi Sebesar Maksimal 15 Miliar Itu Dikatakan Indusri Menengah Sementara Kalau Undang Undang Kalau UMKM Ini Usaha Kecil Mikro Kecil Menengah Ini Diatur Oleh Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang UMKM Usaha Biber Kecil Yang Pada Undang Itu Tidak Diatur Mengenai Jumlah Tenaga Kerja Dia Hanya Mengatur Tentang Besaran Nilai Nilai Modal Yang Dibiliki Oleh UMKM Jadi Sampai Dengan 50 Juta Itulah Dikatakan Usaha Mikro Kemudian Antara 50 Sampai 500 Ini Adalah Diklasifikasikan Menjadi Usaha Menengah Sementara Usaha Menengah Sementara Usaha Kecil Usaha Kecil Sementara Usaha Menengah Antara 500 Biliar Sampai Dengan 10 Biliar Jadi Undang Berbeda Memang Sering Orang Selalu Mempertanyakan Apa Bedanya Antara Industri Kecil Dengan UMKM Kalau Saya Menjelaskan Ini Kadang Kadang Saya Lebih Mudah Menjelaskan Industri Kecil Menengah Ini Lebih Fokus Pada Industrinya Jadi Proses Produksi Terjadi Dalam Sementara Kalau UMKM Ini Ada Jasa Dalam Kemudian Ada Usaha Usaha Seperti Usaha Asoma Dan Sebagainya Kemudian Pada Situs Bencana Memang Kami Menampilkan Peran Bencana Dan Pasca Bencana Karena Kami Menggambarkannya Untuk Menggambarkan Bencana Alam Ini Kami Lebih mudah Menggambarkan Bagaimana Proses Pran Bencana Bagaimana Proses Pasca Bencana Sehingga Kadang Kalau Fokus Tidak Begitu Kelihatan Tapi Kalau Belajari Sekali Bahwa Kami Lebih Fokus Kepada Kesiap Siap 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 Fokus Karena Apapun Terjadi Di Pasca Bencana Melakukan Recovery Dan Respon Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Peran Bencana Jadi Tindakan Yang kita Lakukan Peran Bencana Itu Menentukan Hasil Pada Saat Pasca Bencana Jadi Selama Ini Kalau kita Melihat Ada Namanya Instansi Yang bertanggung jawab Terhadap itu Yaitu Instansi Penanggung Bencana Kalau Kalau saya Melihat Kalau kami Melihat Bahwa Instansi Lebih fokus Termitigasi Mitigasi Dia Tidak Melakukan Proses Kesiap Siagaan Sehingga Kami Mencoba Untuk Fokus Kesiap Siagaan Nah Mitigasi Saya pikir Sudah Banyak Sehingga Fokus Kami Dalam Sirkulasi Atau Siklus Penajian Bencana Lebih Fokus Kepada Kesiap Siagaan Kemudian Reset Sebelumnya Memang Reset Gap Ini Menjadi Salah Sarat Kita Menjadi Atau Menulis Sebuah Disertasi Kami Akui Bahwa Mencari Atau Menelusuri Reset Gap Ini Suatu Hal Yang Luar Biasa Sulit Sehingga Kami Ketika Melakukan View Terhadap Semua Artikel Ini Cukup Hati-hati Juga Mengapa Karena Banyak Artikel Artikel Yang Tidak Sesuai Kemudian Kami Mencoba Untuk Memaksamakan Reset Gap Atau Celah Reset Yang Kami Temukan Dari Beberapa Artikel Yang Di Luar Artikel Internasional Karena Penelitian Ini Dari Luar Dan Kami Coba Memasukkannya Ke Tulisan Kami Kami Melihat Ada Temuan Mengatakan Bahwa Modal Ini Berpengaruh Signifikan Terhadap Ketahanan Bejar Ada Juga Penelitian Yang Lain Tidak Signifikan Kemudian Ada Juga Penelitian Lainnya Bahwa Signifikan Tapi Berpengaruh Tapi Tidak Signifikan Kami Mencoba Mengurai Kira-kira Kalau Reset Di Wilayah Palu Atau Sudah Setengah Ini Yang Mana Nanti Kalau Kami Lakukan Analisa Yang Mana Tepat Ternyata Hasil Yang Kami Temukan Pengaruh Variable Variable Ini Masuk Kepada Pengaruh Yang Ketiga Reset Yang Ketiga Berpengaruh Tapi Tidak Signifikan Jadi Variable Exogery Terhadap Endomete Ini Berpengaruh Tapi Tidak Signifikan Kemudian Disini Kami Menyampaikan Kira-kira Kalau Menjadi Seorang Ahli Di Dalam Kebencanaan Ekonomi Kebencanaan Apa yang Harus Dilakukan Saya Pikir Kami Pikir Begini Ketika Kami Sudah Melakukan Beberapa Analisis Analisis Melakukan Beberapa Review Review Tershadap Artikel Artikel Kami Berkesimpulan Bahwa Seharusnya Jadi Seharusnya Persoalan Bencana Ini Tidak Tidak Hanya Dilihat Dari Persoalan Bagaimana Kita Membangun Kembali Fisiknya Bagaimana Kita Membangun Infrastruktur Dengan cepat Bagaimana Kita Melakukan Percepatan Percepatan Itu Kurang Memperhatikan Kondisi Kurang Memperhatikan Ekonomi Di dalam Justru Kalau saya Melihat Kalau kami Melihat Justru Ekonomi Ini Harus Diletakkan Di tempat Yang Lebih Kedepan Karena Ketika Bencana Ini Terjadi Orang Tidak Berpikir Memperbaiki Bangunan Orang Tidak Berpikir Kita Mau Apa Namanya Kita Melakukan Tidur Enak Atau Melakukan Hal-hal Yang Berhubungan Infrastruktur Yang Pertama Yang Kita Cari Bagaimana Makan Bagaimana Ketersediaan Air Bagaimana Lampu Itu Harus Ada Jadi Mitigasi Harus Fokus Ke Persoalan Ekonomi Kalau kami Melihat Ya Memang Sudah Dilakukan Biasanya Kalau Terjadi Bencana Alam Itu Yang Buka Jalan Memang Itu Harus Dilakukan Tapi Jangan Kita Melupakan Bahwa Ekonomi Ini Harus Kita Kedepankan Makanya Kami Berpikir Bahwa Studi Tentang Bencana Ini Untuk Ekonomi Harus Kita Dorok Terutama Mungkin Di Universitas Tadolago Universitas Kami Yang Kami Merasa Bahwa Ini Harus Kita Dorok Bersama Sama Kemudian Padahal Itu Yang Kami Sampaikan Pak Doktor Anas Yang Kami Hormati Terima kasih Assalamualaikum Selan 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 Mempersilahkan Kepada Bapak Doktor Aris Muhammad SK Silahkan Assalamualaikum Wabarakatuh Kami Lihat Model yang Dapat Digunakan Di dalam Bulisat Ini Itu adalah Model Regresi Model Regresi Yang Kelihatannya Tidak Terbangun Secara Secara Utup Tidak Terbangun Secara Utup Sehingga Kita Langsung Saya Membaca Bahwa Oh Ini Dari Regresi Ini Hasil Dari Regresi Hasil Dari Dari Regresi Nah Kita Tidak Tahu Dimana Proses Lumia Seperti Itu Buka Juga Dilangkiran Sepertinya Tidak Mengenang Ya Dari Lembahan Bisa Dituntun Sebaik Mungkin Regresinya Supaya Bisa Mengenang Hasil Hasil Regresinya Oke Begitulah Pada kali dari saya Terima kasih Banyak Pak Ketua Yang Tidak Sempatan Tepat Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Tidak Tidak Prof Benda Terima kasih Pak Prof Pak Doktor Haris Waman SMS Ada Berapa Tanggapan Yang Kami Catat Antara Lain Sekitar Lima Atau Empat Yang Mana Yang Kami Garis Bawah Ini Masa Persoalan Adat Yang Tadi Dijelaskan Bahwa Adat ini Mempengaruhi Mempengaruhi Kejadian Atau Bencana Alam Yang terjadi Di Sulawas Tengah Ini Memang Pendapat-pendapat Yang Berkembang Berkembang Dalam Masyarakat Dan Ini Kita Yakin Kita Sadari Bahwa Memang Pendapat-pendapat Ini Bisa Kita Amini Karena Bagi Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Baik Terhadap Persoalan Adat Istiadat Kebiasaan-kebiasaan Dihubungkan Dengan Atau ritual Dihubungkan Dengan Kebencanaan Ini Tentunya Kalau mereka Melakukan Diskusi-diskusi Ini Sangat Menarik Tentunya Kalau kami Melihat Atau kami Pribadi Melihat Dari sisi Keimlihan Atau dari sisi Ekonomi Tentunya Tentunya Kami tidak bisa Melakukan Komunikasi Secara bersama Namun Itu bisa Dilakukan Sebenarnya Kalau kita Mau meneliti Tentang Fahyana itu Apakah Kebiasaan-kebiasaan Ini Berpengaruh Terhadap Kebencanaan Nah Ini Bisa dilakukan Dengan penelitian-penelitian Sosiologi Atau Penelitian Sosial Yang akan Mengantar kita Untuk lebih Memahami Bagaimana Sebenarnya Perilaku Masyarakat Yang ada Di wilayah itu Terhadap Pendapatnya Terhadap Kesiap-esiagaan Becana Atau Becana yang terjadi Kemudian Ada pertanyaan Berikut Adalah Tentang Up-to-date Desertasi ini Kedepat Jadi Apakah ini Bisa Up-to-date Atau Tidak Untuk Sekarang Memang Kita akui Bahwa Masih Up-to-date Jadi Karena Kondisi kita Sekarang ini Masih Prapasca Menjalan Jadi Yang Hasil Analisis Atau Angka-angka Yang Dihasilkan Ini Bisa Menjadi Suatu Kesimpulannya Bisa dijadikan Suatu Rekomendasi Untuk Sebagai Rekomendasi Dari Pimpinan Atau Lembaga terkait Yang berhubungan Dengan Kesiap-esiagaan Yang berhubungan Dengan Ini adalah Analisis Kuantitatif Dengan Cara Dengan Cara Yang Sama Dengan Cara Yang Sama Tidak Melakukan Sesuatu Yang Berbeda Ketika Angka-angka Nominal Kita Masukkan Dia Akan Langsung Ketemu Kesimpulannya Karena Yang Kami Lakukan Ini Adalah Angka Statistik Yang Kalau Kita Ketau Bersama Angka Metologi Statistik Ini Memiliki Tingkat Akurasi Jadi Dia Tidak Dipengaruhi Waktu Kecuali Statistik Atau Metodologi Anggilan Kita Rubah Ketika Kita Melakukan Up to Date Kita Bisa Lakukan Dengan Cara Memperpahalui Inputnya Tentunya Hasilnya Akan Upgrade Lagi Di Depannya Selanjutnya Novelty Mystic Kemudian Novelty Dihubungkan Dengan Mystic Kami Pikir Memang Pada Penelitian Penelitian Selanjutnya Kita Dorong Untuk Mengkaji Ulang Novelty Novelty Yang Berbeda Dari Penelitian Ini Tentunya Kalau Berhubungan Dengan Kegiatan Atau Itu Selama Ini Kita Lakukan Di Sulus Tentunya Kita Melakukan Pencarian Atau Review Beberapa Journal Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Itu Kemudian Tadi Disampaikan Bahwa Regresif Tidak Begitu Nampak Pada Metodologinya Tidak Begitu Nampak Pada Tulisan Kami Perlu Sampaikan Mohonlah Pak Pak Doktor Ariz Muhammad SMSD Memang Kami Tidak Mencantumkan Secara Jelas Regresi Linear Berganda Karena Regresi Linear Berganda Ini Adalah Regresi Menjadi Dasar Dari PED Analisis Jadi Setingkat Diatasnya Jadi Tidak Nampak Memang Betul Regresi Linear Berganda Tapi Sudah Dikembangkan Menjadi PED Analisis Jadi Kalau Menurus Ini Sejak Umum Memang Tidak Terlihat Tapi Kalau Kita Menurus Dikadala Regresi Ini Adalah Merupakan PED Analisis Ini Merupakan Pengembangan Daripada Regresi Linear Berkanda Kami Pinggir Itu Yang Kami Bisa Sampaikan Terima Kasih Selanjutnya Saya Persilahkan Kepada Bapak Doktor Muhammad Iwan Untuk Mengajukan Sanggahan Ataupun Pertanyaan Maupun Cara Silahkan Promo Ventus Kita Yakini Memiliki Kemampuan Yang Sudah Dielaborasi Sejahat Punya Motivasi Yang Tinggi Dan Sedikit Berlebihan Dan Ini Adalah Satu Suasana Batin Yang Harus Diperbaiki Kedepan Sebab Anda Akan Dipromosikan Insya Allah Sebagai Seorang Doktor Dan Tempatnya Disana Yang Terpelajar Eh Apa Yang Menjadi Perhatian Kami Setelah Mendengarkan Doktor Anas Tadi Luar Biasa Anda Akan Ditanyakan Anda Adalah Promo Terpelajar Mencari Tapi Anda Mendeklarasikan Diri Akan Menjadi Seorang Ekonom Yang Ahli Dalam Ekonomi Bencana Bagus Itu Sebuah Pernyataan Agar Semua Masyarakat Dapat Memahami Bahwa Anda Nantinya Adalah Ekonom Terpelajar Ahli Dalam Ekonomi Bencana Ekonomi Bencana Juga Bukan Sesuatu Yang Marketable Tidak Sama Ekonomi Internasional Ekonomi Moneda Tapi Dia Esensial Di Dalam Mengembangkan Keilmuan Ekonomi Disertasi Anda Telah Menuliskan Promo Vendus Menemukan Daya Tahan Pelaku Industri Hanya Terpila Kepada Tiga Siap Agak Siap Dan Kurang Siap Tidak Sampai Kepada Sangat Siap Ini Temuan Anda Meskipun Ada Temuan Lain Yang Menyatakan Anda Masih Berdiri Kepada Positioning Bahwa Anda Berada Pada Kondisi Membantah Bahwa Modal Adalah Signifikan Temuan Anda Menyatakan Posisio Posisio Anda Berada Menolak Modal Itu Mempengaruhi Daya Teoretik Anda Mengisi Bagian Kebencanaan Dalam Ekonomi Dan Ada Bagian Kebijakan Nah Sekarang Pertanyaan Satu Berikan Penjelasan Yang Memadai Bahwa Disertasi Yang Anda Tulis Yang Menemukan Kebenaran Ilmiah Yang Anda Sudah Pikirkan Dapat Mencakup Generalisasi Dimana Generalisasinya Dan Mencakup Prediksi Dimana Lingkup Prediksinya Agar Anda Dikenal Orang Sebagai Ekonomi Kebencanaan Ahli Ekonomi Kebencanaan Benar Benar Hari Ini Dapat Diakini Pertanyaan Yang Kedua Apabila Anda Telah Menyatakan Bahwa Ini Patut Menjadi Generalisasi Dan Anda Akan Menjelaskan Ruang Generalisasi Lalu Anda Akan Menjawab Predik Dan Ruang Prediksinya Sebatas Mana Pertanyaan Kedua Lahir Adalah Jika Anda Sebagai Kepala Dinas Nantinya Maaf Ini Pak Kadis Siapa Tahu Diganti Nantinya Berharap 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 Bahwa Pelaku Usaha Itu Harus Memiliki Kesiap Siagaan Yaitu 60,9% Itu Yang Anda Siap Didorong Menjadi Siap Dan 23,8% Maaf 17,3% Yang Kurang Siap Itu Menjadi Siap Artinya Ada 78% Mereka Yang Anda Teliti Didorong Menjadi Siap Dimana Letak Temuan Penelitian Anda Apakah Variable Yang Anda Teliti Harus Digandakan Dan Bagaimana Menggandakannya Kalau Dia Modal Modalnya Digandakan Bagaimana Cara Menggandakannya Kalau Dia Tenaga Kerja Dikurangi Dengan Penggandaannya Bagaimana Cara Menguranginya Lalu Management Agar Benar-benar Itu Siap Pelaku Usahanya Dengan Managerial Yang Bagus Bagaimana Cara Mengungkapkannya Karena Kami Tahu Promovendus Meneliti Ini Adalah Survei Dengan Cara Melakukan Adaptasi Terhadap Pemahaman Jadi Perseksi Yang Sepatutnya Jika Promovendus Melakukan Penelitian Ketahanan Begini Adalah Penelitian Penelitian Yang harus Dilakukan Dengan Cara Penelitian Yang Terapan Tetapi Anda Menggunakan Penelitian Survei Untuk Menemukan Kebenaran Ilmiah Yang Anda Kipirkan Dua Pertanyaan Itu Adalah Pertanyaan Yang Menurut Kami Akan Memberikan Kontribusi Terhadap Anda Ketika Anda Di luar sana Ditanyakan Oleh Masyarakat Tentang Kemampuan Keahlian Anda Terima 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 Dua Pertanyaan Yang Kami Belum Menjawabnya Yang pertama, apakah penelitian ini bisa dilakukan generalisasi sehingga hasilnya bisa digunakan di tempat yang berbeda. Kalau baru menentangnya seperti itu. Penelitian ini adalah sebenarnya penelitian yang tidak bisa kita lakukan generalisasi. Jadi hasil yang kita temukan di sini hanya berlaku di wilayah studi. Jadi apapun hasil yang kita temukan seperti hasil yang terterang bahwa kesiap-siakan kita adalah usaha kecil menengah ini. 60% di industri kecil menengah adalah agak siap. Kemudian 17% kurang siap. Kemudian 21% siap. Kondisi atau nilai-nilai yang kami temukan ini tentunya tidak bisa digeneralisasi di tempat lain. Meskipun metode analisis yang kami gunakan ini adalah metode analisis kuantitatif yang sebenarnya bisa digunakan untuk menghitung. menghitung hasil, jika kita menginginkan hasilnya kita ketahui di daya lain. Dengan memasukkan angka-angka yang ada pada sistem tentunya akan kita temukan nilai seperti ini. Kondisi seperti ini tidak bisa kita lakukan generalisasi. Namun kami berpendapat bahwa metode yang kami gunakan bisa dilakukan oleh teman yang lain, oleh penelitian lain di tempat yang berbeda. Tentunya hasilnya akan mengikuti di wilayah tersebut. Kemudian, tadi ada juga pertanyaan seandainya menjadi pengambil keputusan di dalam, pengambil kebijakan di dalam wilayah ini berhubungan dengan BKM. Apa yang harus dilakukan? Tentunya, kalau kita melihat angka-angka yang ada, di situ agak siap itu 60%. Berarti masih ada beberapa yang kita berharap kurang siap ini kita dorong ke agak siap. Kalau perlu kita dorong semua, siap. Tapi bagaimana cara melakukannya? Sebenarnya kami juga melihat ketika hitungan awal, ini diluar ekspetasi kami bahwa rupanya kondisi IKM ini agak siap. Kami berpikir atau memprediksi kemarin pun sebagian besar ini kurang siap. Ternyata siap. Kenapa? Mungkin karena dipengaruhi oleh kejadian bencana. Jadi keadaan itu membuat orang bersiap-siap atau mempersiapkan diri menghadapi bencana. Tentunya survei ini, kalau kita lakukan lama atau jauh setelah itu, itu bisa jadi berbeda. Mungkin kurang siapnya yang lebih besar. Jadi bagaimana kita mendorong agar usaha kecil-bencana ini siap menghadapi bencana. Kalau hasil penelitian ini, penelitian kami, tentunya empat variabel ini kita harus mengeluarkan atau men-split teknologi informasi. Karena teknologi informasi ini untuk sekarang ya, usaha kecil-bencana ini tidak memiliki akses yang baik terhadap teknologi informasi, tidak memiliki kemampuan untuk itu. Sehingga fokus kita adalah meningkatkan manajemen di dalam usaha kecil-bencana. Tentunya manajemen ini adalah bagaimana baik manajemen usaha, maupun manajemen yang berhubungan dengan kebencanaan. Jadi kita harus melakukan pelatihan-pelatihan tentang kebencanaan yang berhubungan dengan manajemen. Baik pemilik maupun karyawan. Kenapa tenaga kerja? Karena kalau manajemen kita arahkan ke tenaga kerja, ini juga signifikan dia. Dia nilainya 2,01. Dia cukup sekiripan kalau manajemen itu kita arahkan ke tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini harus kita beri, tindakan peningkatan kualitas manajemen, agar mereka memiliki kekuatan untuk bertahan ketika terjadinya becana. Kemudian, modal, modal pun itu, kalau misalnya kebijakan untuk memiliki modal, modal itu diarahkan untuk efektifnya, untuk meningkatkan upah dari tenaga kerja. Kalau kita lihat nilai yang ada, bahwa modal ini sangat signifikan jika dia diarahkan ke tenaga kerja, kemudian dia akan mempengaruhi kesihatan sianggaan jika dia diarahkan ke tenaga kerja. Kalau modal diarahkan langsung ke kesihatan sianggaan, agak sulit terjadi di IKM. Karena IKM itu, mereka kalau dikasih modal, pada ini mereka berpikir, kita gunakan saja untuk proses produksi. Tidak usah memperbaiki bangunan, kita tidak perlu melakukan beli asuransi, kan tidak mungkin. Kita tidak perlu menyediakan backup terhadap data, kita tidak perlu belajar banyak. Kalau kita memperbaiki modal, mereka tidak akan melakukan itu. Karena kita lihat angkanya sangat kecil. Namun, ini bisa efektif apabila modal itu diarahkan untuk tenaga kerja. Artinya, modal ini diberikan penualan kepada tenaga kerja, agar tenaga kerja memiliki upah yang lebih rasional, dengan tidak menambah jumlah tenaga kerja. Jadi, dengan tidak menambah jumlah tenaga kerja, itu akan menaikkan kesiap-siagaan. Karena, kalau kita menambah jumlah penangga kerja, penangga kerja industri kecil menengah ini sangat lemah. Jadi, tidak memberikan kontribusi, kecuali kalau mereka diberikan pelatihan, dan menambah upah. Tapi, kalau menambah jumlah tenaga, jadi di industri kecil menengah, ini akan melemahkan kesiap-siagaan bencana di industri kecil menengah. Jadi, fokusnya adalah tingkatkan modal, tapi, arahkan ke tenaga kerja. Kemudian, tingkatkan manajemen, arahkan ke tenaga kerja. Kemudian, manajemen ini juga harus ditingkatkan manajemennya usaha kecil menengah, pimpinannya. Jadi, selain pimpinan dilakukan peningkatan manajemen, dilakukan juga peningkatan terhadap manajerial tenaga kerja. Kemudian, dengan batasan-batasan, tidak menambah tenaga kerja. Jadi, semakin sedikit tenaga kerja, dengan kualitas manajemen yang baik, kemudian, dengan upah yang sesuai, itu akan lebih meningkat, lebih efektif, meningkatkan kesiap-siagaan, daripada menggunakan tenaga kerja yang banyak, upah yang rendah, kualitas terbatas. Saya pikir itu yang, saya pikir itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya tersilakan kepada Ibu Wahyu Nisi, SK, MSJ, DSD. Silahkan, Bu. Terima kasih, Pak Ketua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Bapak Ketua Sidang, dan seluruh, permuji dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, tidak menyebutkan satu persatu. Langsung saja, kepada Promo Vendus. Pertanyaan saya satu saja, salah satu variabel yang diteliti adalah, manajemennya, dan tadi memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Dari pengalaman, ataupun dari berbagai literatur, tentang manajemen kebencanaan, dari prabencana, pada saat bencana, maupun pasca bencana, itu yang paling, istilahnya yang paling sulit untuk dihendal, dan harus disiapkan, dari segi kebijakan, itu yang seperti apa. Saya ingin komentar, Promo Vendus, tentang hal ini. Jadi, prabencana, pada saat bencana, maupun pasca bencana, dilihat dari ekonomi kebencanaan. Silahkan Promo Vendus. Dr. William Nisi, ya saya ingin FHD. Kebijakan yang, yang harus kita lakukan berhubungan dengan peningkatan manajemen, terutama manajemen kebencana, dari sisi ekonomi. Kalau, kalau dari sisi prabencana, tentunya kita harus mempersiapkan, segala sesuatunya. Kebijakan selama ini dilakukan, memang sudah dilakukan, seperti, mitigasi yang, ada program-program pemerintah yang sudah dilakukan selama ini, yaitu, program mitigasi terhadap bencana. Begitu banyak persiapan-persiapan yang dilakukan. Bahkan, kalau kami melihat, mitigasi, kalau tidak sering dilakukan, juga lupa. Kita melihat ada beberapa, jalur-jalur mitigasi, jalur-jalur yang evakuasi. Kemudian, kebijakan, kebijakan, yang dilakukan juga, memperbaiki tanggung, kemudian, mempersiapkan, masyarakat, untuk siap, menghadapi bencana, dengan, pelatihan-pelatihan, tanggap darurat. Kalau, dalam, posisi ini, kami melihat, ini sudah, sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Namun, ketika kita beranjak, ke, manajemen selanjutnya, atau, tahapan selanjutnya, yaitu, kita ketahui bersama, peran bencana ini, tahapan pertama adalah mitigasi, yang kedua adalah, kesiap-siagaan. Kalau kami melihat, kesiap-siagaan ini, belum, belum dilakukan, di instansi. Jadi, kebijakan yang dilakukan, kami melihatnya, belum, belum, sepanjang, kami melihat, dari 21 tindakan, tindakan, kesiap-siagaan itu, misalnya, yang pertama, mendorong untuk, belajar, mendorong untuk, misalnya, melakukan pelatihan, mendorong untuk, membeli, asuransi, itu kan, sulit dilakukan. Tapi, mendorong untuk, menyiapkan, infrastruktur minimal, seperti air. Mendorong untuk, membaca berita, mendorong untuk, menempatkan, barang-barang, di lantai. Menempatkan, memperkuat, struktur bangunan. Ini kan, suatu hal, yang harus kita dorong. Yang mendorong ini, belum, belum ada. Kecuali, pada proses, mitigasi. Sehingga, kami coba, langkah 21 itu, ini harus kita dorong. Bagaimana dengan, pasca rencananya? Penelitian-penelitian sebelumnya, memang, kita lakukan, kalau kami melihat, penelitian sebelumnya ini, memang sudah pernah diakukan, untuk penelitian, di, hasil review kami, sebelumnya. Jadi, penelitian itu, menemukan bahwa, kesiap-siagaan ini, bukan hanya satu, variabel-variablenya, bukan terfokus, pada, pada, pada empat variabel tadi, memang sangat luas. Seperti contoh, adalah, variabel, jenggar. Ini juga harus dimasukkan, di dalam, uji. Sehingga kita, ketahui dampanya. Kemudian, variabel lain adalah, variabel ukuran perusahaan. Penelitian sebelumnya itu, mengingat bahwa, ukuran perusahaan ini, juga sangat signifikan. Kalau perusahaan besar, dia akan signifikan, menghadapi bencana, ketika, jika, dibandingkan dengan perusahaan, kecil. Kemudian, jumlah waktu kerja karyawan. Jumlah waktu kerja karyawan ini, sebenarnya, berhubungan dengan, mata kuliah atau materi, dari manajemen. Jadi, waktu kerja ini, juga menjadi suatu variabel, di dalam, semakin banyak waktu kerja, dari, karyawan, itu membutuh, memiliki dapat, kenaikan upah, sehingga dia, bisa memberikan kontribusi, kepada kesiap suara. Kemudian, tipe perusahaan, jadi perusahaan, grossier, atau ECR, atau, kemudian, seperti perusahaan, sendiri, atau wira usaha, ini memiliki, hal-hal, memiliki, memiliki yang berbeda. Kemudian, sumber layar modal, sumber modal, ini juga, bisa dijadikan, apa namanya, bisa dijadikan input, di dalam variabel. Kalau kami mengkaitkan, pada penelitian sebelumnya, berhubungan dengan modal ini, hasil penelitian, rupanya modal sendiri, modal sendiri ini, kalau digunakan, ini lebih siap, daripada modal yang dipinjam. Nah, itu hubungannya, berhubungan dengan, variabel kami ini adalah, yang bersalah satunya modal, jika modal, dimiliki oleh, pribadi, ini mereka lebih siap, menghadapi bencana, daripada modal yang dipinjam, atau bantuan modal, dari pemerintah. Jadi, kalau ada modal dari pemerintah, mereka, tidak menggunakannya, untuk, kesiap-siapkan bencana. Kalau modal sendiri, ini, cukup hati-hati, dan mereka akan, siap, dalam hadapi bencana. Kemudian, ada hal yang lain juga. rupanya, rupanya, pengalaman ini juga menentukan, jadi, pengalaman menghadapi bencana, ini sangat menentukan, tingkat kesiap-siapan, semakin berpengalaman, semakin berpengalaman, IKM mendapat bencana, ini lebih siap mereka, daripada yang, yang kurang, belum pernah, mereka alami. Itu gambaran yang, berhubungan dengan, penelitian-penelitian sebelumnya. Terima kasih. Silakan kepada Bapak Dr. Mokar Lutfi, S.E. Misi, silakan. Saya tidak lagi terlalu banyak, ingin mengajukan, tetapi, satu hal yang, perlu Anda pahami bahwa, Anda ini adalah, orang yang terlibat, di dalam, perencanaan, sebagai planner, merencanakan sesuatu, yang unpreditable. Bencana itu sesuatu, yang sulit untuk kita, prediksi. Bahwa bencana itu, akan ada mungkin, tetapi kapan, dan dimana itu mungkin, sesuatu yang, sulit untuk kita, prediksi, kejadiannya. Ketepatannya, itu juga mungkin, tadi yang masih, menganggap oleh, Bapak Dr. Arish Muhammad. yang ingin, saya, minta, pandangan saudara, karena, Anda ini berada, di lingkup, perindustrian, dan perdagangan, dan mungkin, juga sekarang, Anda adalah, pejabat fungsional, di lingkup, perindustrian, dan perdagangan, kebetulan, di sini ada, Anda punya, kepala, dinas, nah, sekiranya Anda, karena ini, menanggup kebijakan, tadi Anda sudah bicara, tentang, IKM-nya, secara individu, pertanyaan, yang ingin, saya, dukan adalah, ketika Anda, ingin mengumuskan, kebijakan, di dalam, melakukan, perencanaan, untuk, menyiapkan, kemampuan, meningkatkan kemampuan, kesiap, siagaan, dan IKM, paling tidak, di lingkup, wilayah, yang, diprediksikan, bencana, itu akan, karena kita ini, dia, Pak Koro ini kan, sering-sering, menggoda juga ini, sedikit-sedikit, dia boncang, sedikit-sedikit, dia boncang, kira-kira apa, yang Anda, akan lakukan, untuk, menyiapkan, itu semua, dari institusi Anda, di, dinas perindustri, yang, terima kasih, ya, terima kasih, Bapak, Doktor, Muttal, Fidu S.M.S.I., yang kami tangkap, teknisnya, seperti apa, ketika, ini dilakukan, di, di, instansi, apa yang harus, dilakukan, oleh instansi, secara teknis, yang pertama, tentunya, melakukan, komunikasi dengan, pimpinan, membahasakan, atau, mengkomunikasi, hasilnya, terhadap, kepada pimpinan, bahwa, ini loh, hasil dari, kajian kami, bahwa, jika kita ingin, meningkatkan, ketahanan, buncangan, bagi, industri kecil, menengah, kita, kita harus, meningkatkan, upah, mereka, upah, yang, ada di, bagaimana caranya, tentunya, peningkatan upah ini, tentunya, tidak, tidak, bisa dilakukan, langsung, meningkatkan upah, saran, meningkatkan upah ini, tentunya, dibarengi, dengan, kualitas, sumber daya, manusia, yang, mereka miliki, tentunya, kita harus, naikkan dulu, dia punya, kualitas, sumber daya, sehingga, upah itu, kita dorong, untuk, memberikan upah, yang wajar, sehingga, poin penting, kalau ditanya, mana yang duluan, manajemen, atau modal, yang kita, kita kembangkan, kalau pertanyaan ini, tentunya, kita kembali ke data, yang kita lakukan, pertama itu, kita dekati, usaha kecil menengahnya, dengan manajemennya, karena, dengan peningkatan manajemen, ini akan membawa, IKM ini, berkualitas, sehingga, dia bisa mendorong, tenaga kerjanya, untuk melakukan, upaya-upaya, meningkatkan, kualitasnya juga, jika manajemen top, lidernya ini baik, jadi, kalau ada pertanyaan, mana yang harus didahulukan, tentunya, kita dorong, untuk melakukan, manajemen, proses, bagaimana, hari, sekarang memang, sudah dilakukan, upaya untuk, meningkatkan, proses manajemen ini, dalam, melakukan pelatihan-pelatihan, namun, kami lihat, pelatihan, kalau di, di instansi kami, ini, pelatihannya, hanya sebesar, sebatas, pada pelatihan, manajemen usaha, bukan pelatihan, kebercanaan, nah, dengan, mendorong manajemen, ketika, kualitas, seberdaya manusia, baik, di dalam, lingkungan, IKM ini, tentunya, ditujuk oleh, modal, sehingga, modal yang ada ini, harus, diangkatkan, ke penangkat kerja, harus, diangkatkan, dalam, meningkatkan, jumlah, upah mereka, dengan tidak, melakukan, investasi langsung, ke, 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 kesiapsiagaan, bencana, tentunya, ini, memberikan, harus, melakukan, komunikasi-komunikasi, yang, baik, terhadap, pimpinan, karena, ini, hasil, studi, masih, baru, dan, ini, perlu, komunikasi, yang, kuat, agar, bisa, diprogramkan, di, di, di bidang, industri, tentunya, saya, pikir, itu, yang, kami, bisa, sampaikan, terima kasih, selanjutnya, saya, persilahkan, kepada, Bapak, Profesor, Dr. Repol, Fata, Tau, PSI, latar, program, Ketua, dan, Sudara, Purni Pendus, yang, pertama, itu, beberapa, hal, yang, Sudara, perlu, jadi, pemahaman, itu, sudah, mau, jadi, dokter, kalau, lulus, hari ini, ya, jadi, misalnya, yang paling penting, variabel ekonomi, ekonomi, tapi, maksudnya, di, partajang, yang, anda, maksudkan, itu, ketahanan pangan, satu, ya, yang, kedua, saya, ternarik, ini, yang, anda, tidak, pernah, bahas, di, atas, itu, persoalan teknologi, ya, anda, bahas, teknologi, tidak, signifikan, tapi, kalau, misalnya, jadi, banyak, kejadian, bencana, ya, selanjutnya, kita lihat, teknologi itu, semuanya, efeknya luar biasa, ya, kenapa, dari teknologi, orang dapat informasi, dari teknologi, misalnya, saja, orang dapat peringatan tsunami, misalkan, tapi, saya lihat ini, dalam hasil anda, tidak, di, bagaimana, anda bisa jelaskannya, silahkan dijelaskan, singkatnya, memang, kalau, kita lihat, mengacu, kepada, teori, baik, teori, produksi, tentunya, faktor teknologi ini, sebenarnya itu, sangat, signifikan, dalam, mempengaruhi, output, jadi, ketika teknologi, kita masukkan di input, ini, berdapat, kepada output, dan, ini memang, kenyataan, ketika perusahaan-perusahaan besar, yang menggunakan teknologi, yang modern, mereka memiliki, dampak, signifikan, terhadap, penjualan, hasil, teknologi ini, tidak bisa kita abaikan, namun, kenyataannya, industri kecil, menengah ini, justru teknologi ini, tidak signifikan, seharusnya, teknologi ini juga, sesuai dengan teori, bisa mendukung, hasil, yang dicapai, setelah kami, meneliti, kenapa, secara dalam, kami meneliti, satu persatu, ternyata, memang benar, bahwa, kemampuan, daripada, usaha, kecil, menengah ini, dalam, mengakses teknologi, memahami teknologi, sangat terbatas, mengapa? karena, kita ketahui, IKM ini, memiliki sumber daya, yang berbatas, dari segi, pengetahuan, berbeda dengan, perusahaan-perusahaan yang besar, yang memiliki sumber daya, yang hadal, untuk, memanfaatkan teknologi ini, kalau perusahaan, kalau industri kecil, menengah, tidak memiliki kemampuan, ya, makanya mereka, melakukannya, cuma Facebook, TikTok, kemudian, nonton-nonton berita, tapi, bagaimana, menggunakan teknologi itu, untuk, meningkatkan, kesimpulan, belum, belum, tersedia, kemudian, selain kemampuan, tidak, tidak, selain kemampuan terbatas, ketersediaan teknologi juga, ini, terbatas, saya, tidak melihat, teknologi yang bagus, teknologi yang hebat, di industri kecil, menengah ini, paling tidak, setelah, kami memeriksanya, ya, paling tidak, teknologi komputer, itu pun komputer, tidak terlalu bagus, kemudian, sarana informasi yang lain, handphone, kemudian, mesin-mesin, dan yang canggih pun itu, masih dilakukan secara tradisional, sehingga, inilah yang menjadi penyebab, kenapa teknologi ini, tidak signifikan, kalau kita dorong, sekarang ini, menghadapi, dalam menghadapi, bicara, karena memang keadaannya, usaha kecil menengah ini, tidak, tidak bisa, atau memanfaatkan teknologi itu, saya pikir, itu yang, bisa kami jelaskan, Pak Prof, mitigasi dengan, mitigasi dengan, kesiap-siagaan, karena mitigasi kan juga kita, untuk sesuatu, upaya memprediksi, ini, saya tidak tahu, kalau dalam ekonomi, yang mitigasinya, bagaimana, tapi kalau kita di, apa namanya, eksakta itu kan, mitigasi perubahan iklim, jadi, ada upaya-upaya, yang kita lakukan, persiapan, apabila iklim ini berubah, sehingga, apabila itu terjadi, dampaknya, tidak terlalu besar, karena kita, sudah mengadakan, melakukan, suatu mitigasi, oleh karena itu, penelitian, mitigasi di dalam, perubahan iklim ini juga, itu, sangat penting, nah, yang terakhir, kalau kita melihat, ini kan dilaksanakan, di pasca bencana, apakah ini, istilahnya, bukan lebih cocok, kalau kita melihat, dari IKM, pasca bencana, silakan, saudara Promo Venus, Dr. Adam Ali, baik, ada dua pertanyaan, yang kami, coba menjawab, yang pertama, apa perbedaan, mitigasi, dan kesiap-siajian, kalau mitigasi, ini adalah, upaya, yang, preventif, upaya pencegahan, yang sifatnya, persiapan, usaha, usaha, yang dilakukan, jauh, sebelum terjadinya, bencana tentunya, jadi, ini tiga, sementara, kesiap-siajian ini, adalah tindakan, yang, yang harus dilakukan, dengan, kalau kami melihatnya, ini adalah, tindakan, 21, 21, tindakan, yang harus dilakukan, seperti contoh, ini adalah, antara lain, kalau, kesiap-siajian ini, antara lain, yaitu, membeli, atau, membayar, asuransi, ini adalah, tindakan, kesiap-siajian, berbeda dengan, mitigasi, atau preventif, ini lebih, lebih, lebih mendekati, lebih, lebih tinggi, kemudian, seperti, contoh berikutnya, menyiapkan air, yang selalu stand by, di lingkungan itu, kemudian, yang berikut adalah, menempatkan, seperti contoh, menempatkan barang-barang, yang berhenti di bawah, kemudian, memperkuat rak, rak, di binti, kemudian, memperkuat struktur bangunan, ini adalah, salah satu, langkah, kesiap-siapannya, kemudian, apa yang harus dilakukan, ketika terjadi, apakah harus, mana yang didahulukan, mitigasi atau kesiap-siagaan, saya pikir, ini harus dilakukan, secara bersama-sama, cuman, instansi yang, melakukan ini, harus lebih, lebih fokus, karena kita lihat, kita perhatikan bersama, bahwa, mitigasi ini, sudah dilakukan, namun, kesiap-siagaan, belum, dilakukan, didorong, saya pikir, itu yang kami sampaikan, terima kasih. promopetus, dan, pada, kesempatan ini, kita tidak, scourcing lagi, sidang, karena, nilai-nilai, dari, tim penguji, sudah, pada, masuk, oleh, karena itu, saya langsung, membacakan, hasil, daripada, sidang promosi kita, pada, hari ini, berdasarkan, nilai, yang telah, dimasukkan, oleh, tim penguji, yang pertama, adalah, IP Raterata, untuk semua mata kuliah, yang diujikan, di luar disertasi, adalah, 3,75, kemudian, disertasi, sebagai, hasil karya tulis, dan, penampilan, dalam, redenansi, ilmiah, diberi nilai, rata-rata, 8,6, koma, 8,9, oleh, karena itu, setara, dengan, merata-ratakan, hasil prestasi, tersebut, kandidat, memperoleh, angka akhir, kelulusannya, sebagai, dokter, Muhammad Akbar, dinyatakan, lulus, dengan, predikat, judisium, sangat, memuaskan, Alhamdulillah, oleh, karena itu, saya, persilahkan, saudara, dokter, Muhammad Akbar, untuk, maju, ke depan, untuk, kita, lakukan, judisium, atau, pelantikan, oleh, karena itu, saya, mohon, tim, menguji, dan, hadirin, sekalian, untuk, berdiri, saudara, Muhammad Akbar, menjadi, doktor, dalam bidang, ilmu, ekonomi, konsentrasi, pembangunan, moga, Allah, menerima, amalan, saudara, sebagai, amalan, ya, yang, akan, saudara, abdikan, bagi ilmu, penampuan, lulusan, bangsa, semoga, saudara, dapat, mempertahankan, segeritas, ilmu, ya, saudara, sebagai, doktor, oleh, karena itu, saya ucapkan, selamat, sebelumnya, saya, mohon, saudara, untuk, wanita, tangani, berita, acara, apa, yang anda, terima, awal, silahkan, kita, tangan, terima kasih, silahkan, saudara, terima kasih, terima kasih, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton